Intro Semoga cepat sembuh ya Bu Sus, masih ada pasien? Oke, beneran Masih dok, tunggu sebentar ya dok Dengan Bapak Ujang Siap Lapor dok, saya sakit Bapak ngagetin saya aja pak Iya, iya Tapi gak usah pakai setelah lapor gitu pak Saya kan dokter, bukan komandan Malum dok, saya sapam Biasa lapor sama komandan Silahkan pak, langsung lebarin Siap dok Sejauh ini hasil perkubunan kita di Sukabumi Perkubunan buah naga itu Kita menghasilkan panen pertama 200 kg Dan kalau berjalan mulus Maka dalam panen kedua kita bisa mencapai 530 kg per hektare Tapi kemarin ada sedikit masalah Di sana, kalau Di sana tuh Lo mau dengerin laporan gue gak sih? Bentar, bentar, bentar Lo lanjutin aja Lepon Yayang ya? Dokter Fadli tersayang Sembarangan Gini-gini gue tuh bos lo gak boleh ngomongin gitu Kalau gak sopan Selalu aja, bawa-bawa jabatan Sudah, 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 jangan berisik Maaf, sebentar pak Halo sayang Halo sayang, kamu lagi ngapain? Aku lagi praktek sekarang nih sayang Nanti sore mau gak? Kalau kamu aku jemput Kan kebetulan hari ini tuh aku agak kosong Jadinya Aku pengen ngajakin kamu dinner Ya ampun Kamu cuma ngomong itu Kan bisa SMS Aku sekarang lagi ada pasien ya? Berantul ya sayangnya? Sunjau nya mana? Sayang, jangan sekarang Kenapa sih? Kamu tuh udah gak sayang sama aku Maaf, 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 maaf ya Maaf, maaf, maaf Ya, ah, murusan ini dah sesuai lah Selamat malam Saya buatin resepnya Kenapa lu? Habis nelfon Yayang kok Muka lu ketekuk Kayaknya Fadli itu lagi kesel deh sama gue Ya iyalah Lu tuh udah kayak radar buat dia Maksud lu? Ya Lu tuh pengen selalu tau Dia dimana Lagi ngapain aja Sama siapa aja Ya Lu tuh udah kayak mata-mata tuh ngobot ya Suka ngatur Lo denger ya Gue itu sama sekali Tidak memata-matai Ataupun mengatur Tapi merhatiin Ya, tapi kan gak semua cowok Suka digituin Nah, udah-udah-udah Lu tuh, lanjutin report lo Beruang Tadi gue mau laporan Lu yang mau dengerin Lanjutkan Lepasin gak? Lepasin gak pak? Kagak bakalan Lepasin 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 Kagak Lepasin Lepasin Sama sama dokter Tong Ingat, Tong Kawin sama Mona 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 Mau ditawin aja Serta Rata Berhasil buat segala Maksud, Tong Jangan menyagarah kakinya Tolong Saya hitung Satu sampai tiga ya Satu Dua Tiga Tuh Sakit gak? Gak kan? Gak sakit kan? Maksud, Tong Sekarang Yang terakhir Tinggal kemotongan Tuh 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 Sorry, sorry, Pak. Bek, ceweknya sangat bolok A ini, Pak. Iya, kali ya. Bolok A, selamat, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Mas Otol, kalau bisa jangan kena air dulu, ya, biar cepat kering. Iya, bukan. Semoga cepat sembuh, ya, Mas Otol. Terima kasih, Pak. Iya. Harusnya kamu tahu aku banyak pasien hari ini, kan? Jadi kamu nggak perlu jeput aku. Kamu kenapa, sih? Bete ya, gara-gara abis nginapin itu preman. Aku bete karena kamu. Aku ngerasa belakangan ini kamu kelewatan ngawasin aku. Ngawasin? Aku tuh ngawasin kamu, sayang. Aku cuma ngasih perhatian. Ya, tapi nggak telfon pas aku sama pasien gitu, kan? Aku lagi sibuk. Apa yang mau aku tahu? Sayang, kita pacaran udah lama. Harusnya kamu tahu jam berapa aku bisa ditelepon. Sayang, sebenarnya ada apa sih? Kamu kok cintat banget sama aku? Padahal aku udah nyempet ngaklu aku kesini mau jemput kamu. Aku ngapain? Aku... Aku kesini mau jemput kamu dinner. Aku masih kenyang, sayang. Oke. Yaudah, kalau emang kamu nggak suka aku dateng ke sini. Tapi asal kamu tahu ya, aku tuh sayang banget sama kamu. Dan aku tuh takut kehilangan kamu. Yaudah. Aku tunggu aja di dalam. Sampai kamu nggak beda lagi. Yaudah. Sayang, aku seneng banget deh. Akhirnya kita bisa pergi bareng lagi. Kamu tuh kenapa sih? Di belakangan ini kamu kok sensi banget sama aku. Soalnya kamu itu udah berubah. Maksud kamu apa? Dulu kamu nggak kayak gini. Sekarang kamu ngerasain kayak diradarin sama kamu. Aku kayak... Ngerasa dimasukin di rumah kaca, terus setiap tika laku aku diperhatiin terus sama kamu. Sayang, aku tuh sama sekali nggak bermaksud buat ngawasin kamu. Aku ngelakuin ini semua. Karena aku tuh cinta sama kamu. Saya ngelakuin aku ya. Mungkin aku nggak sensitif. Karena mungkin hari ini terlalu banyak pasien, jadi aku agak capek. Iya. Nggak apa-apa. Sayang, asik kali ya. Kalau kita udah nikah, terus kita punya rumah di TV Danau. Pasti enak. Kita bisa tamasnya setiap hari. Iya. Kalau aku, aku kepengen punya puskesmas sendiri. Terus kalau udah berhasil, pengen punya rumah sakit yang besar. Abis itu bisa ngelakuin gratis. Jadinya kita kan bisa punya banyak anak, sayang. Halo? Iya nih, kebetulan aku lagi berdua sama dia. Oke, kalau gitu langsung ketemu di cafe toilet aja ya. Bye, Mam. Siapa, sayang? Mama, sayang. Ngajakin ketemu di cafe toilet sama kita. Aduh. Aduh. Halo, Ma. Apa? Oh? Iya, 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 iya. Halo, Ma. Apa? Oh, lama. Macet ya? Saya Jakarta. Oke. Kalian ini, kalau nggak salah, tunangannya udah dua tahun ya? Iya. Hah? Hampir dua tahun. Lalu, kapan nikahnya? Sayang, ditanyain apa tuh kapan nikah? Ya, terserah kamulah. Rindy. Oh, maka terserah Rindy. Terserah kamu, dong. Padli. Padli. Jangan tegang gitu, dong. Santai. Relax, relax. Gini, gini. Mama sama opa sengaja mengundang kalian ke sini karena ada kabar gembira yang mau mama sampein ke kalian. Ada kabar apa, Ma? Gini, mama sama opa akan... Singkatnya, singkatnya begini. Dari dulu itu kan, opa sama mama ingin sekali punya suatu usaha yang bisa membantu masyarakat luas. Apaan, Ma? Penasaran? Gini, mama sama opa jadi juga buka klinik. Nah, nanti Padli yang akan memimpin. Bagus, sayang. Sayang, Padli. Kamu kelihatannya gak suka, ya? Suka apa? Suka. Cuma ya? Cuma, cuma kenapa, Padli? Enggak, aku masih kakit aja. Bapak Tante, maaf, aku harus ke belahan dulu sebentar. Kayaknya makin gak bener nih. Hidup gue kok kayak jadi gampang banget, ya? Perasaan baru tadi sore, ngayal pengen punya klinik. Eh, sekarang malah udah dibikin. Belum nikah aja, hidup gue udah ditentuin. Gimana kalau udah nikah? Sayang, kamu kenapa sih? Aku gak apa-apa, sayang. Aku tuh tahu kamu gimana. Kamu pasti lagi dicawa, kan? Sayang, kamu jangan so tahu. Kamu tuh gak bisa bohong dari aku. Makanya aku suka banget sama kamu. Rin, please. Kamu ngerasa tahu segal tentang aku, ya? Aku bilang aku gak apa-apa. Artinya aku gak apa-apa. Kamu kenapa ya, sayang? Kok pula marah-marah kayak gini? Siapa yang marah, sayang? Gak ada yang marah. Aku cuma, aku cuma mikir, aku ngerasa kok hidup aku diatur sama orang lain. Baru tadi siangku ngayal main punya klinik. Eh, upah kamu sama makamu mau rencana bikin anakku klinik. Iya, terus? Apa masalahnya? Bagus, kan? Tandanya mereka tuh merhatiin kamu. Itu bukan merhatiin namanya, sayang. Itu namanya ngatur hidup aku, hidup kita. Gimana kalau nanti udah nikah? Semua diatur. Mianak berapa? Kapan punya anak? Gimana bikinnya? Sayang, aku tuh paling gak suka sama orang yang a priori. Mereka tuh gak sejelek yang aku kira. Siapa yang bilang mereka jelek? Gak ada. Kok kamu ngerasa kayak gitu? Yaudah. Terus mau kamu apa? Aku pengen jadi diri sendiri. Itu kok. Kamu pengen diawasin terus kayak anak kecil. Diteleponin setiap saat, dimana, lagi ngapain, segala-galanya. Oke, oke, cukup. Kalau kamu emang gak suka aku telpon, aku awasin. Fine, kita putus. Salah enggak. Mungkin kamu yang putusin. Aku yang putusin kamu. Maaf, Opa, Tante. Aku harus kembali ke puskesmas karena ada, karena ada pasien yang kena serangan jantung mendadak. Jadi aku harus pamit. Maaf ya, Opa. Permisi. Mama, Opa. Aku juga duluan ya. Ini. Opa, aduh, gimana dong ini? Anak muda. Biarin aja. Nanti juga bayang. Dulu jaman kuliah segala yang terasa lebih muda. Dan lebih indah. Aku punya sesuatu untuk kamu. Apaan? Apaan nih? Buka aja. Tereh, Tereh, kosong. Ih, nyebelin banget sih. Makasih, berasa keren banget deh. Lucu banget, aku suka. Kamu suka? Suka. Makasih banyak ya. Ehm, gimana? Kalau langsung aku pakai. Sini aku bantuin. Bantuin lo. Udah jemok aja. Ih, desa loh. Oh, lu. Ih, Eh, daripada ketahan-tahan, ntar malah jadi jurawatan. Apaan sih lu? Mabok lu ya? Gue ya mabok. Lu kali berdua yang mabok cinta. Eh, lu berdua tuh aneh ya. Udah sama-sama saling suka. Tapi, sama-sama saling geng sih buat bilang. Ih, satay. Udah-udah, lu berdua tenang gak ya? Biar gue yang proklamin. Nih ya. Semua denger ya. Gue desa Iyanuar. Dengan ini gue kasih tau, kedua sahabat gue ini, Panti dan Dini, sekarang itu jadian. Gue tau lu pasti disini. Anggitin gue aja. Ngapain lo? Gue khusus dateng kesini. Mau ngomelin lo. Mengomelin lo. Ngomelin lo. Ngomelin lo. Ngomelin lo, bos gue. Tadi tuh Rindy curhat sama gue. Lo lagi kenapa sih? Kok sekarang jadi cepet bete? Lo beneran putus sama dia? Lo gila ya, men ya? Lo sama Rindy itu udah cocok banget. Jodoh malahan. Sebelum lo jadian sama dia, kita semua udah temenan kan? Ayo dong, masa sih lo mau putusin pertunangan lo sama dia? Lo bete sama hidup, bodas. Lo bete sama hidup lo? Ya terus, kenapa lo bete sama Rindy? Karena Rindy. Yang masalahnya? Gue ngerasa, lakan ini gue gak nyaman sama dia. Ngamaskin gue terus gitu. Kayak anak kecil kok jadinya. Ya itu sih masalah gampang. Gini, lo tinggal ngomong aja kan sama Rindy. Selesai masalah. Udah, Des. Gue ceritain semuanya. Hasilnya apa? Gue dipikinin klinik sama mamanya mau apanya. Kebayang ganti impian gue. Kok jadi kayak gini gitu? Semuanya serba mudah. Lo tuh aneh ya. Dimana-mana semua orang tuh nyari kenikmatan, kenyamanan. Tapi, lo malah gelisah. Mau jadi menantu pengusaha kaya yang cuma punya anak satu lagi. Gak bisa gitu, Des. Gue ngerasa, karir gue itu, gampang ya. Kayak mulus aja. Gak ada usahanya gue. Kok anak laki-laki? Kita harus cari sendiri. Kan gak bisa kayak gitu. Itu namanya lo kufur nikmat. Eh, sehina-hinanya manusia ya. Adalah orang yang kufur kepada kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tuh. Sejak kapan lo ngomong kayak ustaz? Ya, itu sih sejak gue ngerasa aja kalau masa lalu sama Rindy tuh, mungkin gue gagal dapat promosi di kantor. Tuh, lo kebiasaan. Cuman tengin ke peti gila doang. Eh, mau kemana lo? Tidur. Blok, putih urung piteras. Selamat. Jadi marah beneran. Opa sih gak percaya kamu tuh bisa marah beneran sama Fadil. Kamu kan sayang banget sama dia. Opa, kenapa sih Fadil mula dibahas? Cowok gak tau disayang. Makanya kasih tau dong sama Opa. Lucu. Loh kok berangkat ya? Teti ya. Iya, Ma. Nek. Nek. Wah. Opa tuh. Serius nih marahnya. Apa lagi nye? Opa? Opa mau telpon siapa? Ini namanya misi gencatan senjata. Halo? Kamu? Kamu bisa kesini gak? Nafas Opa. Sesek. Iya, aku kesana sekarang. Apa? Opa. Misalnya itu ngerjain orang aja. Yang siapa normal. Kamu memang bertangan dingin, Fadli. Baru dites dengan si Opa, Opa langsung merasa sehat. Opa nih bisa aja. Opa bebek aja. Berarti aku harus pamit pulang. Kembali ke puskesmas. Oh. Sebentar, sebentar. Tunggu dulu. Memangnya ada apa sih? Opa harap marahan kalian itu gak serius, ah. Iya. Opa tuh bener. Kalian tuh cocok banget. Jodoh terbaik satu dengan yang lain. Bener kan, Pa? Iya, Opa. Tapi ini... Oh, gini, gini, gini. Kalau si Rindi masih ngambek juga, nanti Opa yang bujuk dia. Ini bukan salah Rindi, Opa. Ini kitanya aja yang udah... Udah gak cocok. Allah. Baru berantem sekali udah merasa gak cocok. Justru yang udah berantem berkali-kali, baru dia merasa bahwa pasangannya itulah yang paling cocok. Gitu. Opa, mereka itu kan udah dewasa. Biar mereka yang memutuskan mana yang terbaik buat mereka. Gitu. Yaudah, Opa. Nanta, aku harus kembali ke puskesmas. Gak enak kalau datangnya telat. Permisi, Opa. Hati-hati, ya. Mereka putus hubungan. Oh, ya. Mereka itu udah cocok. Dan... Ya, sudah saling mencinta. Dan saya juga udah sangat cocok sama si Fadli. Saya juga, Pak. Juga apa? Saya juga cocok sama si Fadli. Hah? Enggak, Pak. Maksudnya. Maksudnya gini. Saya juga cocok kalau si Fadli itu sama si Rindy. Gitu, Pak. Kan saya juga yang jodohin. Gini. Apa... Kamu punya ide enggak supaya mereka baikan lagi? Tak ada, Pak. Ah, anakmu udah kok enggak kreatif. Bukan saya enggak kreatif, Pak, ya. Tapi kalau soal kerjaan, saya kreatif, ya, Pak. Tapi kalau soal beginian, saya angkulan saya belawan, Pak. Gini aja. Bukan tadi. DiPhone 9? Ham, ham, ham! Bukan tadi. Bukan tadi dia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Boleh, Opa masuk? Maaf, maaf, maaf. Pas izinnya sudah masuk. Opa tidak perlu menghibur aku. Siapa yang menghibur? Opa cuma ingin ajak kamu besok. Jalan-jalan melihat perkebunan teh kita. Tapi Opa masih sibuk. Wah, kamu tega biarin Opa sendirian. Anda supir. Ya, tapi kali ini Opa kepengen kamu yang nemenin. Anggap aja ini perintah komisaris utama kepada direkturnya. Tapi cuma sebentar kan? Iya, gitu dong. Udah, sekarang direktur tidur. Ya, supaya besok bisa bangun pagi-pagi. Siap, omis harus utama. Bersalat. Ya. ya. selamat menikmati Udahlah, lu berhenti minum-minum Mabok tuh gak nyelesain masalah, lu tau gak? Apaan sih lu? Ngomong apa lu? Sampai mabok Ini jus apa, bodoh? Gue pikir wine Lu gak mau ngomong lagi nih sama Rindy Gak ada yang perlu diomumin Udah final nih sama dia Tapi lu masih sayang kan sama dia? Tuh kan lu diam Berarti lu tuh masih sayang sama dia Tis, itu temen gue Please, jangan ikut campur dulu sama gue sama Rindy Jangan ikut campur, oke? Kayaknya emang ini yang aku butuhkan buat ngelupain Fadli Apa sih berharap kamu sama Fadli? Apa? Apa? Tentu buku juga aku butuhkan sama Fadli Apa? Apa? Pokoknya selama beberapa hari ke depan Aku gak mau lagi denger laki bernama Fadli Oke? Oke, oke, oke Cuma kita berasa Lalu cekosa Menurut Luka deh, maksa bu Luka deh, maksa bu 5 kalimat Iya, saya hadir Eh, eh, eh Situ pun geterangan sih Main robos gitu aja Nggak mau nindap, tak mau sana Kalau mau langsung Nggak mau nampu, nampu, nampu Maaf ya bu ya ibu, ibu, saya masih nona jadi jangan dipanggil ibu iya, iya, maaf, nona jantung saya tuh lagi kumat kalau saya lima menit ketemu dokter aja saya tuh bisa mati kenapa Susi? ini ada apa ribut-ribut ya, bu? lu lu ngapain? gua tuh mau berobat, kepala gua tuh pusing ngeliat lu berdua kayak anak kecil lu tuh gak ngerti ya? ini urusan gua gimana bisa urusan lu? ini urusan gua juga lu temen gua kan? Rindi juga temen gua eh, asal lu tau ya gua denger dari asistennya kalau Rindi tuh ngambat cuti beberapa hari kayaknya dia terpukul deh gara-gara lu putusin oh, jadi Dr. Padri sekarang joblok wah, kalau begitu kita ada peluang saya dulu lagi saya dulu lagi Tuh, dari bukit sana tuh, sampai sebelah sana Wih, punya kita semua apa? Iya, apa udah beli tuh Apa canggih? Gila, keren banget apa Sama juga Aduh Apa? Kenapa, apa? Aduh, aduh, aduh Aduh, panggilin dokter Fadli, sakit Aduh, cepet Panggil dokter, gak tahan ya Apa? Tapi kalau kita denger dokter Fadli, bakalan lama Ternyata bagaimana? Enggak, enggak, enggak Apa cocoknya sama dokter Fadli Aduh, gak bisa Teh, teteh Tolong, teh Panggilin dokter Secepatnya, teh Ya, ya, baik, bu Oh, apa yang? Apa yang bangun? Apa? Apa? Ini, ini Ini, ini Pantan, apa? Pantan, apa? Apa nama siapa? Tadi... Ngapain nelfon Fadli? Miss call Masa iya papan lu Miss call? Untung aja aku liat, coba kalo engga sopan ngapa? Selamat siang Siang? Saya Ewang, dokter di biasa ini Iya, iya Bapak yang sakit? Iya Saya periksa ya pak Iya, silahkan Silahkan Sayang Sayang, aku minta maaf Aku bener-bener nyesel Kemarin aku udah ngontrol kamu Please maafin aku Aku takut banget hilang kamu, sayang Please Aku bilang putus, tetap putus Sayang, please kamu jangan tegel Maaf aku langsung dikontrol terus sama kamu Diawasin terus sama kamu Aku ada kecil Aku ngga mau Sayang Kamu ketinggal banget sama aku, sayang Sayang, please kamu dengerin aku nonton! Alham! 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 Mungkin nggak ya dia kangen sebelumnya? Mungkin nggak sih dia kehilangan gue? Sayang, maafin aku ya Aku nyesel Sekarang aku baru tau ternyata aku butuh perhatian kamu setelah aku jauh dari kamu Terserah deh, sekarang boleh dikontrol aku Diawasin, terserah kamu Gak apa-apa, aku bahagia kok Mencarakan aja, aku dalam hati kamu sayang Uhhh! Uhhh! Mana aja lu kemar-kemarin Bagus-bagus warga gue tuh mau merhatiin lo Karena mana aja lo, nggak urtin Alham! Kasih gue kesempatan kedua ya Nggak! Nggak usah sama mama gue lagi Nggak mungkin Rindu sikap kayak gitu Padahal juga dia malah ngerasa menang Woi! Ngapain lu bengong? Eh! Kalau lu kangen sama Rindu, udah samperin aja Nggak usah lu Kenapa lu? Nggak berani Mau gua anterin Yaudah yuk Tentu soto ya Gue bukan lagi mikirin Rindu Gue lagi mikirin ya Gue lagi mikirin ya Gue lagi mikirin Pak Bami Enggak Gua cuma bingung aja Maksud gua tuh Lu kok mikirin Pak Bami bukan cucunya Pak Bami tuh miss call gua Tadi Terus Gua telfon balik Kadang-kadang angkat Pikiran aja gua Bingung aja Ada apa ya? Yang mana gua tau Iya, lu kan yang dokter pribadinya Lu juga menang ke kesayangan ya kan? Dan lu juga... Gua serius Eh... Lu tanya aja sama Rindy Siapa tau aja dia tau Oh gak Tau aja Nih... Nggak enak minuman lu Buka sen Buka sen teu telfon Fadli ya kan enggak enggak kalau gitu menelepon siapa Mama kamu Mama soal telepon keaktif ya gimana nih rencananya kan supaya Fadli datang Fadli lagi apa ya sekarang kira-kira ini mikirin aku ya kenapa sih gue mikirin dia enggak boleh ngabel-ngabel ini enggak boleh mikir Fadli bu ya-ya mau anu bu ada apa anu bu si bapak kenapa si bapaknya sakit lagi tolong itu ya cari dokter sekarang juga ya opa itu sakit apa sih opa nggak mau ya kalau pulang ke Jakarta aja haa jangan opa mau disini aja kamu panggil Fadli kemari ya Fadli aduh gue telfon Fadli apa enggak ya Halo Ren Halo Desta tolong no bawa Fadli ke puncak sekarang juga tapi jangan bilang kalau gue yuruh ya please oke 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 oh oh 4 jawabat kok Banu kan Banu kenapa udah pokoknya gue sekarang ya oh 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 apa oh aduh opa opa tuh sakit apa sih sebenernya jangan bikin aku panik dong opa Aduh, apa enggak tahu? Ini perut tiba-tiba sakit. Aduh, ini dokter yang juga kemana lagi? Alhamdulillah, ya Allah. Selamat, selamat. Akhirnya sampai juga. Aduh, baru sekali gue tembelin dokter. Ini ternyeknya supir angkot. Aduh, buh, buh. Tentang, buh. Aduh, buh. Assalamualaikum. Puntin, bu. Iya. Dokter Yuannya lagi enggak ada di puskesmas soalnya lagi ngobatin orang di desa. Hah? Terus apa gimana dong? Tadi saya suruh titip pesan, bu. Supaya langsung ke sini. Yaudah, yaudah. Makasih ya. Pelan-pelan, Pat. Gue belum kawih, Pat. Halo. Halo. Desa, lu tuh dimana sih? Kok lama banget? Aduh, gue juga enggak tahu nih dimana. Iya, lu coba tanya dong sama sebelah lu. Pat, Pat, ini dimana ya? Bilang aja udah mau deket. Udah mau deket? Ini nih, lu aja deh ngomong sendiri. Enggak. Hei, bilang aja sama sebelah lu. Lu juga enggak mau ngomong sama dia. Kata Rindy, dia juga enggak mau ngomong sama lu. Yaudah. Hah? Yaudah. Yaudah. Dini, aku. Aku. Desa, please. Bu, Lu Anung dateng. Kasiannya, opa sama gawat. Ya? You're thinking about you. Apa? Apa? Pat, 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 Pat. Pas, Pat. Astaga, Pat, Pat, Pat. Pat, 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 hati-hati, Pat. Bu, Bu. Pat, Pat. Apa? Apa, Pak? Maaf, ya, saya datangnya terlambat. Dia ada tugas dulu. Iya, enggak apa-apa, dok. Sakitnya yang mana, Pak? Begini, dok. Perutnya tiba-tiba sakit lagi. Suhunya sih stabil. Masa, dok. Periksa lagi, dok. Ah, sedikit. Agak kembung, sih. Tapi kayaknya masuk angin aja, Pak. Wah, serangan jantung itu kejalannya mirip masuk angin, dok. Aduh, opa. Apa, kok malah pengen sakit, sih? Pak, Bapak itu cuma masuk angin, kok. Bener, dok. Cuma masuk angin. Iya. Nanti resep obatnya akan saya tuliskan, ya. En... 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 Pak Bandung, gimana keadaan ya, Pak? Masih ada yang terasa sakit? Ya, nggak segitu juga, Kak Leng. Dok, gimana keadaan, Pak Bandung? Ah, kenalkan. Ini dokter pribadi saya. Fadli namanya. Kalau gue desa, orang kepercayaan ya, Pak Bandung. Oke. Jadi Pak Bandung ini cuma masuk angin aja, nanti resepnya akan saya tuliskan. Saya permisi pulang dulu. Terima kasih. Bapak, Pak. Terima kasih, ya, dok. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Dokter Rian sudah lama praktek di desa itu. Lumayan, sudah dua tahunan. Sebelumnya saya PKK di Mentawai. Oh iya, di Mentawai. Saya juga dulu PTT-nya di Mentawai. Serius? Iya. Kok kita ngapel ketemu ya, dok? Mungkin karena saya lebih dulu kali ya. Oh iya, lebih tua. Maaf saya bercanda. Pak, saya permisi dulu ya. Oh Pak, apa tuh kenapa sih? Bagi semua orang panik. Orang apa enggak sehat juga, sehat-sehat aja. Oh iya, kerumpuan yang di dalam itu siapa ya? Cucunya apa, Pak Bandung? Eh, iya maksud, maksud aku. Oh, teman lama. Fat, lu sudah panggil Pak Bandung? Dokter Rian, biar gue aja yang mengerin ya. Oh, Turian, maaf saya harus kembali ke Buat, Pak Bandung. Iya, silahkan. Penyempu-penyempu beli. Eh, enggak perlu, enggak perlu. Rumah saya tuh sebenarnya dekat sini, jadi jalan kaki juga enggak masalah. Ya udah, dok. Kalau gitu, saya aja yang ngantrin ya. Benar enggak ngerepotin. Oh, enggak. Silahkan, dok. Iya. Pak Bandung manggil aku. Hah? Enggak. Enggak. Si Desta reseknya ngerjain aku. Maaf, Pak. Permisi, Pak. Eh, bentar, 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 bentar. Gini deh. Baiknya malam ini, kamu sama Desta nginep di sini. Udah terlalu malam pulang ke Jakarta. Ya? Oh, Pak. Eh, kalian berdua itu udah dewasa. Kalau mau marahan boleh. Tapi ya jangan kayak anak kecil begini, dong. Ya udah duluan. Apa, Pak? Sejar. Abiva. Aduh. Dengar, ya. Opa yakin kalian berdua itu masih saling sayang. Cepat. Sebenernya apa sih yang gue betein? Apa gue bete karena seharusnya gue tetep bareng sama Fadli? Atau karena... Atau karena... Aduh. Jadi laber. Aduh, Rindy. Mau nyatuh apa sih, Rindy? Aduh. Ini kan? Nggak usah nanya-nanya. Aku nggak tahu ya. Kamu itu masih ngefans gak? Sama... Roti racikan aku. Eh? Sama juga ngefans. Sama juga ngefans. Rindy. Rindy. Ya, kabur dua aja. Kabur dua, kabur dua. Ladies first. Iya. Gue udah baik kan nih. Gue seneng deh ngeliat lo berdua tuh misalnya kayak gini. Eh, eh. Gue mau. Tadi tuh dok seriwan cantiknya. Ramah banget lagi sama gue. Kayaknya cocok buat jadi pacar gue. Hmm, apa? Nggak. Dok seriwan terlalu cantik, terlalu pintar buat lo. Eh, kok lo gitu sih? Ya. Gue duluan. Gue udah kenyang. Ada yang cemburu tuh. Tadi. holders. Terima kasih. 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 Tapi ibu Nini disini tuh cinta pertama opa. Iya. Tapi nasib berkata lain. Lima puluh tahun yang lalu, opa mengadu nasib ke Jakarta. Saat itu, kampung dalam situasi yang rawan karena ada pemberontakan. Opa, ya bisa kembali lagi ke kampung dan silang kontak dengan Nini. Lalu, opa ketemu nenek kamu. Cerita selanjutnya, kamu udah tau kan? Wah, so sweet banget ya opa. Bagaimana keadaan Ninis? Mas, syukurlah belum terlambat, Pak. Ibu Ninis kena serangan jantung. Kondisi udah stabil. Tapi masih lemah. Terima kasih. Iya, Bapak. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Mas Fadli ini dokter yang hebat. Dia cepat banget menangani ibu Ninis. Makasih ya, Mas. Ibu Ninis itu udah seperti ibu aku sendiri. Kita jangan... Makasih ya, Mas. Aduh. Aduh. Apa lagi ini sekarang? Pak Dli, coba kejar dia. Aduh. Aduh. Apa lagi ini sekarang? Aduh. Harusnya sikap kamu gak perlu kayak gitu. Luang kan gak dibiam sama tingkah kamu. Jadi kamu lebih peduli sama perasaan dia dibanding perasaan aku. Kamu kan yang pengen kita putus. Oh, iya. Kau bener. Kita memang putus. Berarti emang sama sekali gak ada harapan buat kita berdua. Dan... Ternyata percuma. Percuma aku udah nyimpen ini. Nini! Nini! Ninis. Ninis. Nini aku. Bahanmu. Meninggalkan kamu begitu lama. Nini. Maafkan aku. Meninggalkan kamu begitu lama. Waktu itu. Aku tidak bisa kembali. Kampung kita. Sudah menjadi basis para pemberontak. Lalu aku ketemu dengan Ruri. Dan... Nasib perkata lain. Aku teh. Masih menurunkan. Aku... Aku tidak pernah menikah sama orang lain. Mereka. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Tunggu, Yon. Mereka emang udah berantem sebelum kesini. Sorry aku tinggal dulu ya. Rindy pasti butuh. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku senang banget deh. Akhirnya opa bisa kembali lagi sama Ibu Ninis. Tapi maaf banget ya Opa, aku harus balik sekarang sama Desta Kamu pulang sama aku aja Rin Gak usah, aku lebih suka pulang sama Desta Ya sudah, Opa hal gak bisa nahan Tapi Opa gak bisa pulang sekarang Ya Opa, aku ngerti kok, salamnya buat Ibu Ninis Ya Good morning, Nini No, Opa Kamu jangan menyerah ya Lihat Ibu Ninis, lihat Opa Mempertahankan cinta itu harus dengan upaya maksimal Jangan menyerah sebelum waktunya Buat Opa, calon suami yang terbaik buat Rindi Tetap kamu Terima kasih Pak Tapi aku gak tau soal itu Aku sekarang ini mau pamit Aku mau pulang ke Jakarta Bu Ninis semoga cepat semuanya Bisa bersama Pak Banu Terima kasih dok Mas Maafin aku ya soal kemarin Aku tuh gak tau Kamu santai aja Aku sama Rindi tuh Udah lah Aku Ambil deh Pak Bu Jangan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Apa yang diawasin terus kayak anak kecil Diteleponin setiap saat Dimana, ngapain, segala Oke, oke, cukup Kalau kamu emang gak suka aku telpon Aku awasin Fine, kita putus Apa mungkin Gue sama Fadli udah gak ada harapan sama sekali Akhirnya gue ketemu sama lo juga Gue cariin kemana-mana Kau feeling gue bener Di tempat tari pasti Kenapa sih? Kok gue tanpa marah sama gue? Udah gak kok Gue cuma iri aja sama lo Ada cowok bisa Seberuntung lo Bisa disukain sama dua wanita istimewa Astaga, deh Sekarang lo tuh Pikirannya kok kayak gitu sih Lo jangan putus asa Gue sama Yuan tuh gak ada hubungan apa-apa Sumpah lo Iya lo Masa putus asa Gue yakin Lo tuh bisa ngelapet ini Yuan Walaupun terkadang gue ini ya Tetap pikirnya Yuan tuh terlalu pintar Terlalu cantik buat lo Ya, lo tuh Canda gitu Gila desh, lo teman terbaik gue Walaupun kadang lo suka cahilnis Suha gak serius Tapi lo setia kawan Itu yang paling penting Dan gue ngerasa tetep Lo pantas ngedapetin terbaik Salah satunya Yuan Eh, thanks man Tapi gak perlu sampe meluk ini kan Enak, daripada mikirnya macem-macem lagi Lo juga harus sebalikkan sebari ini men Gue yakin dia yang terbaik buat lo Dan sebaliknya Lo juga yang terbaik buat dia Kenapa gue jadi kangen Ditelepon Rindi Biasanya jam segini nih Telepon Tanyain ini itu Ini ngapain Aku berharap banget Tanda Tanda bisa ngerti Aku sebenarnya Gak Gak ada niat buat ngecoin siapapun Tanda Iya Fadli Tanda mengerti Meskipun Tanda sebenarnya ingin tuh Kalian bisa berbaikan kembali Aku Aku mau aja ketemu Rindi Tanda sangat menghargai niat baik kamu Fadli Tapi Rindi Tapi Rindi Dia bilang Dia gak mau ketemu kamu dulu Tanda harap Kamu ngerti itu ya Aku ngerti kok Tanda Yaudah aku pamit pulang ya Tanda Ya Tanda harap sih selamat malam Malam Hati-hati ya Terima kasih Gue baru inget Ini nih restoran Sukanya Fadli Ini nasi goreng yang sering dia pesen Biasanya kalau dia duduk Dia duduk di kursi lo Lo berdua kenapa sih Sama-sama saling gengsi Udah deh Mendingan lo berdua Baikan aja Selesai kan masalahnya Tapi gue tuh masih gak habis pikir deh Gue gak nyangka kalau ternyata Fadli Sumpah tertarik sama Yuan Enggak Rim Gak kayak gitu Fadli tuh gak tertarik sama Yuan Lo percaya dia sama gue Gue yakin dia masih sayang sama lo Tapi dia sendiri kan yang bilang Kalau dulu dia ngerasa diatur Dan dinominasi sama gue Dan sekarang Dia udah bebas Dasar pras kepala Eh jangan sembarangan Ngomong sama atasan Gini-gini kok masih bosok Eh selalu aja ngomong gitu Selalu Selalu Gak suka gue enggak Dok Iya Saya sakit apa Rindy Rindy Saya merci dokter Dokter kenapa? Gak apa-apa Dok Dada saya kok gak diperiksa pake stethoskop sih? Apa? Oh enggak Mbak cuma kena panas dalon Jadi dadanya gak perlu dipiksa segala Sekarang pemeriksaan dada saya Mbak silahkan Mbak Eh Kok pasti ada pasien Keluar-keluar Iya bentar Bentar Gue cuma mau ngasih tau Lo harus ikut gue ke perkebunan lagi Ngapain? Pabahan lo sama Buninis tuh mau menikah Kita diundang Secepat Secepat itu Gak secepat itu juga men Itu tuh perjalanan cinta 50 tahun Udah deh pokoknya lo harus ikut gue ya Ini satu-satunya kesempatan lo Buat memperbaiki hubungan lo sama Rindy Eh Dok Kalau gitu sih mau disuntik aja deh Hah? Disuntik? Disuntik Sekarang Mungkin Aku harus memuatasi Wah Aku itu Oh iya Terima kasih Iya terima kasih Iya terima kasih ya Iya Mbak 50 tahun Iya Hebat kan? Nah Mama tuh sangat berharap Dalam waktu dekat ini Kamu bisa menyusul opah menikah Nah Mama pikir Udah saatnya Kamu sama Fadli tuh Berbaikan Iya gak opah? Iya dong Kemapaan si opah juga Tengah Iya Wah Hei Rindy Gok Masa pake lo dokter Yohan aja Aku sama Bu Dinis itu udah kayak ibu sama anak Jadi Kita bisa dibilang kayak saudara Iya kan? Iya juga ya Hei Rindy Hei Rindy Temen kamu itu mana? Oh Fadli Kan Itu loh yang tinggi kurus Yang lucu itu Dia dateng gak? Tinggi Kurus Dia setelah Iya itu Kamu mau ketemu lagi sama dia? Sebenarnya sih iya Tapi jangan bilang yang terlihat di GR lagi Iya enggak lah Kamu itu bener-bener beruntung ya Beruntung? Maksud kamu? Iya Kamu itu Bener-bener disayang sama Fadli Emang kamu gak ngerasain apa Cara dia ngeliat kamu? Iya Tapi aku Yaudah aku ngerti kok Sekarang kita samperin bunyinya sama Pak Banu yuk Oh Jadi yuk Selamat ya Pak Iya makasih ya Ah iya 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 Terima kasih Aku turut bahagia Pak Setelah 50 tahun Akhirnya Pak Banu sama Bunimis Bisa bersatu lagi Selamat 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 Tunggu dulu Sekarang jiliran kamu Hai semuanya Hai 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 Hei Hei Aku ngerasa kesepian loh Gak diteleponin sama kamu Gak dicariin sama kamu Aku udah kayak anak kecil loh Kangen Dikontrol Diawasin sama ibunya Tapi aku itu kan bukan ibu kamu Dan dulu siapa yang bilang sama aku Kalau hidupnya tuh gak mau dikontrol sama orang lain Iya aku tau Aku baru tau Ternyata benar Kita bisa tau Seberapa besar Cinta terhadap pasangan itu Setelah kita menjauh Emangnya siapa yang cinta sama kamu Kamu Aku bisa ngerasain itu Pernahku gak mau kejadian kayak Pak Banu Dan Bunimis Yang harus menunggu 50 tahun Untuk bisa menikmati hari-harinya bersama pasangan yang paling dicintai Aku mau gak Menikah sama kuku Aku Kamu Kamu serius Aku serius Aku gak bawa cicin lamaran Tapi aku udah nyiapin ini Ada isinya gak? Buka aja Adli ini Udah cium-cium Iban, kamu mau gak nikah sama? Aku mau Ingat waktu kamu Pau luka aku Cium kedua pipiku Menyelang kamu Sayang aku Menyelang kamu Cinta aku Aku pengen kamu Sayang Sampai jumpa 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 Senang ya, bisa ngeliat Adli sama Rindy sama-sama lagi Iya, mereka pantas mendapetin itu Loh, kamu kenapa? Kok bubuk? Enggak Soal omongan kamu itu, yang kucing garong Bisa berubah kok, jadi kucing rumahan yang setia Oh ya Tapi itu kata kucing ngarong kan Ya, terserah sih, mau percaya apa enggak Tapi setelah ini, aku gak bakal gengkong lagi kok Emang kata siapa, bu, janggu Jadi Ya, jadi sekarang, kamu jangan biar dulu sih Kita lihat dulu, sehanya gimana Jadi kita jadian nih Nanti aku bilang jangan GR dulu Jadi apa nih, kucing garong atau kucing rumahan? Udah jinak sayang Apaan? Oh, itu bisa? Sampai jumpa di video selanjutnya